Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua disini kita mendapatkan 2 kali kesepakatan peluang Untuk mendapatkan Italian Guardian Termantul-Mantul Udah gak sabar nih buat dapet bintang 3 Cuak dan langsung saja teman-teman semua kita ke paketan Guardian Italian Termantul-Mantul Nah disini teman-teman semua kita akan langsung aja menggunakan kesepakatan undian gratis Menggunakan teori batal 2 kali di luar Setelah itu teman-teman semua kita gacanya di dalam aja Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan epic Takepik-kepik termantul-Mantul Apakah teori epic gratis itu nyata? Apakah teori epic gratis itu nyata? Siapa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan Aldair Taka wir-kawir Termantul-Mantul Mundur wir ada Aldair Cuak ngeri Ngeri-geri-geri Padahal gue pengennya Maldini pak Tapi ya gimana lagi teman-teman semua Lebih baik dapat Aldair daripada dapat bintang 3 Cuak aku percaya epic gratis itu nyata Dan juga tentunya teman-teman semua disini Kita itu ada 3 epic Takepik-kepik ya isiannya Teman-teman semua disini Yang paling bagus itu ada Maldinski Gaya permainannya adalah perusahaan Kemudian dia mendapatkan booster bertahan Kemudian Maldinski ini dia udah punya umpan berbobot Umpan silang akurat Pengawalan ketat Intersepsi Pemblokir Superioritas udara Dan juga tentunya sledding tackle Kemudian teman-teman semua yang terbaik yang kedua Ya paling cuma Aldair Teman-teman semua Dengan gaya permainannya adalah perusahaan Kemudian dia juga dapat booster bertahan Sama kayak Maldini Kemudian disini untuk statistiknya Dia udah ada sundulan Pemblokir Intersepsi Pengawalan ketat Kemudian disini udah ada semangat juga Dan juga tentunya superitas udara Kemudian disini ada Bergomi Back saya bertahan Kemudian dia dapat booster bertahan juga Sama semua backnya Kemudian udah ada sundulan Intersepsi Sama dia Kurangnya itu umpan silang akurat Sama pemblokir Teman-teman semua Jadi memang yang terbaik yang kedua Tetap si Aldair sih Kemudian teman-teman semua disini Kita masih punya satu kali lagi Kesempatan peluang Untuk satu kali gacha Dan juga tentunya Sekarang kita turunkan terlebih dahulu Teman-teman semua Karena biasanya Kalau kita udah dapat pemain paling atas Biasanya Konami ngasih pemain bawah Dan langsung saja Teman-teman semua Bismillahirrohmanirrohim Kita akan menggunakan teori Dari kiri ke kanan terlebih dahulu Teman-teman semua Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Dua epic tekepik-kepik Dengan dua kali gratis Teketis-ketis Termantul-mantul Langsung saja Teman-teman semua Apakah teori dua epic itu gratis? Langsung saja Kayaknya si ampas ya Teman-teman semua Tapi kita lihat dulu Teman-teman semua Siapa tahu kita dapat pemain highlight Tak kelight-kelight Termantul-mantul Lanjut saja Teman-teman semua disini Kita mendapatkan Pablo Mari CB pemain standar Player Ampun Ampun Memang tidak mungkin sih Teman-teman semua Dua kali gaca gratis Dua-duanya epic Itu misi yang Impossible Teman-teman semua Jadi Ya untunglah Dapat satu kali gaca epic Teka-kepik-kepik Dan juga tentunya Disini Gue masih ada 500 koining Tak kuning-kuning Kita akan coba habiskan Teman-teman semua Mudah-mudahan Dengan 500 koining Tak kuning-kuning Kita bisa mendapatkan Satu kali lagi Epic Teka-kepik-kepik Karena tentunya Di paketan ini Yang kita targetkan Itu adalah Maldinsky Termantul-mantul Dan juga mungkin Ada Danilo Teman-teman semua Dari Juventus Dimana dia itu Bisa kamu jadikan RB dan juga Tentunya CB Sama bagusnya Dan disini Kita mendapatkan Fratesi Takasihikasi Termantul-mantul Dan sayangnya Fratesi ini Standar player ya Padahal dulu Pas di Italian midfielder Dia itu menjadi Pemain highlight Tapi karena sekarang Temanya guardian Teman-teman semua Si Fratesi ini Jadi pemain standar Takadar-kadar Termantul-mantul Langsung saja Teman-teman semua Sekarang kita akan Menggunakan teori Dari kanan ke kiri Terlebih dahulu Mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Epic Teka-kepik-kepik Termantul-mantul Lanjut saja Teman-teman semua Bismillahirrohmanirrohim Konami 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 Aku ingin Maldi nih Langsung saja Aduh Ini nih Teman-teman semua Kalau sekarang Udah kelihatan sih Kalau misalkan Logo e-footballnya Anggak berwarna-warni Teman-teman semua Itu ya Kemungkinan besar Antara standar Dan juga tentunya Highlight Disini kita Mendapatkan Bintang 4 lagi Tapi lumayan Teman-teman semua Kita bisa Mendapatkan Bintang 4 Belum mendapatkan Bintang 3 Aduh Kok aku rindu Ya dapat Bintang 3 Dan langsung saja Teman-teman semua Sekarang kita Menggunakan teori Tidak berharap Karena tentunya Gimana lagi Teman-teman semua Kalau udah dapat Epic Biasanya Emang sulit sih Untuk mendapatkan Epic yang kedua Teman-teman semua Bisa jadi Kamu harus ngorbanin 20-30 kali Gaca lagi Teman-teman semua Untuk mendapatkan Epic yang kedua Jadi Ya gak usah Terlalu berharap Di gacaan Yang selanjutnya Kemudian kita Langsung aja Coba gaca di luar Mudah-mudahan Hoki-nya digaca di luar Ya teman-teman semua Sama aja pak Sulit pak Untuk bisa Ngedapatkan Epic yang kedua Ataupun highlight Teman-teman semua Di gacaan yang selanjutnya Kalau kita Udah bisa Mendapatkan Epic Takapik-kepik Termantul-mantul Dan disini Kita akhirnya Mendapatkan Bintang 3 Teman-teman semua Sebuah Keajaiban yang Nyata Disini Langsung saja Di kesempatan terakhir Teman-teman semua Kita akan coba Untuk ubah Urutannya Terlebih dahulu Teman-teman semua Kita acak urutannya Terlebih dahulu Mudah-mudahan Ini akan menambah Kehokian Termantul-mantul Dan juga tentunya Disini kita akan Langsung saja Menggunakan teori Maldini 3 kali Setelah itu Teman-teman semua Kita akan langsung saja Menggunakan 100 kain Terning Takuning-kuning Termantul-mantul Siapa kita dapatkan Ya pemain standar lagi Teman-teman semua Tapi Bisa jadi Ini adalah pemain highlight Teman-teman semua Kita akan lihat terlebih dahulu Siapakah yang kita dapatkan Disini Kita mendapatkan Aduh Dapet skorupski Teman-teman semua Wah Namanya ngeri-ngeri juga Teman-teman semua Skorupsi Tersi-kesi Termantul-mantul Dan langsung saja Sekarang kita akan Racik-racik Aldair Yang baru saja Kita dapatkan Kemudian Teman-teman semua Disini Untuk Aldair Boostingannya Bisa nyampe Ke 100 Kemudian Ini adalah racikannya Dimana Racikan ini itu Gue sengaja Supaya dia bisa Speednya Bisa nyampe 80 Kalau kamu Menggunakan racikan otomatis Si Aldair ini Speednya belum bisa Nyampe ke 80 Kemudian Teman-teman semua Ini adalah statistiknya Dari rating Maksimal 96 Boostingannya bisa Nyampe 100 Teketus-ketus Sundulannya 81 Kemampuan defensenya Udah 95 Kemudian Menakelnya Udah 101 Teketuk-ketuk Ini back Bukan kaleng-kaleng Dan juga tentunya Teman-teman semua Kecepatannya Udah bisa nyampe Ke 80 Dan juga tentunya Melompat Kontak fisiknya 87 Dengan stamina 80 Teketuk-ketuk Dan ini adalah Racikan open sharing channel Dimana Aldair Bisa nyampe Ke 100 Teketuk-ketuk Termantul-mantul Kemudian Ini adalah Racikan terbaik Dari Maldini Teman-teman semua Ada racikan OSC Dan juga Tentunya racikan Otomatis Kalau kamu Menggunakan racikan Open sharing channel Teman-teman semua Disini Maldinskinya Itu dia Speednya Udah bisa nyampe Ke 80 Staminanya juga Udah bisa nyampe Ke 80 Jadi teman-teman semua Menurut gue Lebih enak Menggunakan racikan OSC Dimana Untuk rating boostingnya Sama-sama Bisa nyampe Ke 102 Selanjutnya Teman-teman semua Ini adalah racikan Untuk si Bergomi Yang gaya permainannya Adalah Defensive fullback Teman-teman semua Dimana Kalau kamu Menggunakan racikan Dari open sharing channel Umpan lambung Dan umpan rendahnya Itu udah gue tingkatkan Karena kadang-kadang Teman-teman semua Back sayap ini Itu bisa kamu Jadikan CMF bayangan Ataupun kadang-kadang Support maju ke depan Jadi umpannya Harus bagus Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton